Halo, teman-teman penikmat film, kembali lagi di Chanel Ekal Review. Korea mulai ikut-ikutan menjajah bioskop kita, dengan film-film horornya. Kini hadir dengan film horor terbarunya, The Scene. Setelah sebelumnya sukses besar dengan Eksuma, kini giliran The Scene untuk menguras uang kita dan siap menggetarkan layar bioskop tanah air. Kira-kira film ini, bakal sesukses Eksuma gagas. Jadi cu saja, mari kita ulas. Tapi dibandingin sama film horor sebelumnya Eksuma. Kini The Scene hadir dengan konsep pendekatan yang berbeda. Film The Scene, film horor yang menarik dengan sentuhan elemen zombie, kultus, occult, revenge, dan berbagai elemen horor lainnya. Membawa kita ke dalam dunia misteri yang penuh dengan kengerian, dengan sentuhan eksplorasi bertema zombie yang unik. Sutradara Handong Sob, membawa pendekatan yang sangat gak biasa dalam pembuatan film ini. Kita disuguhkan dengan plot yang terus berkembang, dimulai dari sebuah produksi film eksperimental hingga bertransformasi menjadi film horor yang penuh dengan ketegangan. Estetika eksperimental yang diusumnya memberikan sentuhan yang sangat menonjol dalam penampilan visual film ini. Kisah The Scene bermula dari tokoh Siang, mantan penari yang mendapatkan peran utama dalam sebuah proyek film eksperimental dari seorang sutradara sekaligus penulis terkenal, yang dihormati secara internasional. Anehnya, skenario film itu gak bisa dimengerti Siang. Satu-satunya instruksi yang diberikan kepadanya justru koreografi tarian yang harus dia pelajari dengan hati-hati, sekaligus wajib dieksekusi dengan sempurna tanpa kesalahan. Ditambah, proses syuting film tersebut dilakukan di sebuah sekolah yang terbengkalai dan berlokasi di perdesaan terpencil. Selama syuting, Siang diharuskan terus menari tanpa henti. Bersama temannya, Ceyun, mereka mempersembahkan koreografi yang menggambarkan semacam ritual perdukunan. Situasi berubah drastis waktu ada kecelakaan mengerikan terjadi di lokasi syuting. Mulai dari sini, segalanya berubah menjadi mimpi buruk. Seorang kru jatuh dari atap badannya remuk, seolah-olah dirasuki oleh kekuatan gaib. Kru yang tadi jatuh dari atap berubah jadi zombie, dia menyerang kru-kru yang lain, sampai mengubah mereka menjadi zombie semua. Tapi, di tengah kekacauan itu, sutradara tetap merekam kejadian demi kejadian di lokasi, sementara krunya terus tewas satu per satu. Suasana semakin mencekam ketika siang diminta oleh sutradara untuk menari sepanjang sore hingga malam hari yang disebut menjadi bagian adegan dalam film. Namun, koreografi itu rupanya menjadi bagian dari ritual gelap yang sengaja dibuat sutradara, hingga membuat keadaan makin mengerikan, tanpa mengerti penyebab sebenarnya. Di balik keganasan itu, tersembunyi kisah gelap seorang wanita yang terkutuk. Dalam pertarungan untuk bertahan hidup dan mengungkap misteri yang mengancam, The Scene menghadirkan pengalaman horor yang mencekam. Handong Sok sebagai pasut, berhasil menggabungkan elemen horor, dengan drama dan estetika eksperimental secara sangat baik. Penonton dibawa ke dalam suasana disorientasi dan ketegangan yang terus meningkat seiring dengan berjalannya cerita. Keberadaan zombie dan aspek ritual yang memberikan kesan kengerian dan misteri yang mendalam. Sang sutradara juga berhasil menciptakan labirin cerita yang membingungkan namun menarik. The Scene gak hanya mengandalkan jump scare, namun juga menyajikan plot twist yang membuat penonton terus tertarik untuk mengungkap misteri dibalik semua teror yang terjadi. Penampilan Kim Yun-hye dan Song Yi-jae, memberikan penampilan yang luar biasa sebagai tokoh utama, ia berhasil membawa karakternya dengan baik, dari momen depresif hingga creepy. Terus ke misteri mereka juga sangat kuat. Penampilan mereka yang realistis dan penuh dengan transformasi berhasil menambah kedalaman pada karakter-karakternya. Sementara itu, para pemeran pendukung memberikan kontribusi yang kuat dalam membawa keseruan film ini. Film The Scene terkadang terlalu berusaha untuk memberikan plot twist yang spektakuler, namun terasa kurang rapi. Beberapa adegan jump scare terkadang terasa kurang smooth, dan penempatan plot twist yang gak seimbang membuat beberapa mungkin penonton bakal kesulitan memahami ceritanya. Namun, kekurangan terbesar dari film ini ada pada kemungkinan terlalu banyaknya elemen yang disertakan dalam naskah, membuat keseluruhan cerita terasa berbelit-belit dan sulit dipahami di bagian akhir. Tapi pembawaan naratif yang unik, kombinasi genre yang beragam, dan estetika yang menawan sudah cukup untuk mengatasi kekurangan ini. Secara keseluruhan, The Scene adalah sebuah film yang menarik dan orisinal. Meski gasa fenomenal Aishima, film ini masih di atas rata-rata horror Indonesia. Emang ada kekurangan di keseimbangan ceritanya, tapi pendekatan naratif yang berani, dan visual yang solid membuatnya layak untuk ditonton. Nah, itu dia review singkat gue tentang film horror Korea, The Scene. Sekian review dari gue, semoga dapat memberikan gambaran tentang film ini. Jangan lupa ceritain pengalaman kalian di kolom komentar, dan jangan lupa juga buat like, sama subscribe channel Ikal Review, biar gak ketinggalan review film seru lainnya. Terima kasih udah menonton, dan sampai jumpa di review film selanjutnya. Terima kasih udah menonton! Sub indo by broth3rmax